Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Oktamat kali ini akan kita bahas yaitu program linier tentang menggambar SPL TV atau SPL TV ya itu matri kelas belas wajib SMA simak terus sampai selesai biar nanti faham Oke kita mulai ya langkah pertama untuk menggambar grafik ini yang pasti adalah menggunakan titik potong dengan titik potong Anggap aja ini persidak samaan yang pertama sama persidak samaan yang kedua ini setelah itu kita buat titik potong titik potong kita gunakan yang pertama dulu Oke setelah itu kita buat titik potongnya dengan cara seperti ini kita buat kotak seperti ini ini kita buat seperti ini sini ada X ini ada Y kita pilih titik potong yang di sumbu X atau sumbu Y berarti X nya kita ganti dengan 0 masukkan sini dengan X kita ganti dengan 0 berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali Y sama dengan 10 berarti 5Y sama dengan 10Y 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 sendiri berarti 5Y sama dengan 5Y kita lanjut ganti Y nya kita buat 0 berarti 2 kali X ditambah 5 kali 0 sama dengan 10Y berarti 2X sama dengan 10Y jadi X sendiri berarti X sendiri berarti 5Y sama dengan 10Y sama dengan 10Y sama dengan 10Y sama dengan 10Y sekarang kita gunakan titik potong yang kedua kita gunakan titik potong yang kedua sehingga sama kita gunakan kotak lagi ini X ini X ini Y ini X nya 0 masukkan disini X nya kali 0 4 kali 0 ditambah 3 kali Y sama dengan 12Y sama dengan 12Y 3Y sama dengan 12Y sendiri berarti 12 bagi 3 ketemu 4 ganti Y nya 0 berarti kalau Y nya 0 4 kali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 12Y 4X sama dengan 12Y ini berarti di 3 ini adalah 3 sehingga kita sudah mempunyai 4 titik potong yang pertama adalah 0,2 kemudian 5,0 yang kedua yaitu 0,4 sama 3,0 oke sekarang kita buat grafik ini ke dalam koordinat kartesius nya kiri-kiri bisa kita gambar oke ini sekarang kita gambar persamaan yang pertama yaitu 0,2 0,2 dikatakan ke atas 1,2 nih yang kedua 5,0 1,2,3,4,5 nah tinggal kita garis nah ini kemudian kita buat juga yang kedua yaitu 0,4 0,4 dari diatas 1,2,3,4 kemudian 3,0 berarti sini ya kita garis lagi nah sini nanti X sampai sini Y nah sekarang untuk menentukan daerah perpotongannya ataupun daerah yang diarsil berapa kita gunakan aja titik uji titik uji yang paling mudah adalah titik uji yang paling mudah adalah di 0,0 0,0 masukkan ke sebelah sini oke sekarang kalau kita buat akhirnya kita buatnya yaitu masukkan ke sini 0,0 masukkan ke atas berarti 2 kali 0 ditambah 5 kali 0 kurang dari 10 0 itu kurang dari 10 betul ya betul nah ini berarti nanti jadi bersama satu ya ini bersama satu nanti kita asir ke bawah kita asir ke bawah ataupun kita buat yang kita asir berarti kita asir menjauhi 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 dari titik 0,0 kan titik uji nya gini karena betul kita tulis menjauhi secara kita uji titik lagi di persamaan yang kedua 0,0 berarti 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 12 0 itu lebih dari 12 kan keliru karena keliru berarti kita asir mendekati sehingga kalau kita asir akhirnya persamaan satu menjauhi 0,0 kita asir aja karena ini 0 lebih dari 0 dan y lebih dari 0 maka daerah positif semua ini ya kemudian yang kedua yaitu kan bersama dua yang ini yaitu mendekati berarti kita asir ke sini nah berarti DHP nya dimana DHP nya adalah yang bersih ini di sini adalah lokasi daerah hasil penyelesaian gitu oke jadi untuk mencari DHP nya bisa berupa mendekati seperti ini atau menjauhi nah ini kalau kita gunakan konsep ini apabila DHP nya adalah yang bersih yang bersih itu apa? yang bersih adalah ini ini kadang juga ada yang menjelaskan bahwa DHP itu adalah perpotongan dari dua arsiran juga bisa jadi kalau nanti betul ini kan betul jadi kan perkhianatannya adalah betul ya betul berarti menjauhi lo yang bersih kalau yang salah maka mendekati sehingga berbentuk DHP bersih tapi kalau DHP nya berupa kotor atau daerah yang mempertemukan dua arsiran maka di sini ini kita balik kalau betul nanti mendekati kalau salah menjauhi dari titik ujinya 0,0 ini ya titik uji 0,0 ini adalah titik yang paling mudah untuk kita buat titik uji karena 0,0 kan mudah untuk dihitung tapi lebih dari ini tidak boleh karena kan uji titik di sini di sini tidak masalah tetap hasilnya sama oke sampai seperti itu ya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen ataupun request soal oke semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih